Intro Pemerintah Pusat telah menetapkan 10 destinasi wisata sebagai Bali baru. 10 destinasi Bali baru bukanlah program destinasi yang akan dibuat seperti Bali sebagai konsep wisata. Destinasi Bali baru adalah sebuah istilah untuk kawasan wisata dengan pendapatan seperti Bali, di mana dalam satu tahun bisa mendatangkan 4 juta wisatawan manca negara dari tahun ke tahun. Salah satu destinasi Bali baru adalah Kepulauan Seribu. Sebab dalam beberapa tahun belakangan, banyak wisatawan menjadikan Pulau Seribu sebagai tempat berwisata. Salah satunya Pulau Tidung. Pulau dengan luas 1,7 km ini mulai dikunjungi wisatawan pada tahun 2009. Mereka adalah wisatawan yang berasal dari kawasan Jabodetabek. Karena bagi mereka untuk bisa sampai ke Kepulauan Seribu tidak membutuhkan waktu tempuh yang lama. Hanya butuh 2-3 jam dengan menaiki kapal laut untuk menuju pulau yang dulunya dipimpin oleh Raja Tidung ini. Di pulau ini, wisatawan bisa menikmati keindahan alam dengan beragam cara. Wisatawan dapat menikmati beberapa permainan air yang ada di Pulau Tidung. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati keindahan laut dari sisi jembatan. Jembatan yang juga menjadi ikon Pulau Tidung. Jembatan dengan panjang 800 meter ini menghubungkan Pulau Tidung kecil dan Pulau Tidung besar. Keindahan Pulau Tidung inilah yang juga membuat wisatawan manca negara datang untuk berlibur. Masyarakat Pulau Tidung menyabut baik hal ini. Semakin banyak wisatawan yang datang, maka semakin banyak pula potensi pendapatan yang bisa diraih masyarakat setempat. Seperti yang dirasakan Yonotias, penduduk Pulau Tidung yang merupakan pensiunan guru. Setelah tidak lagi mengajar, ia membuka usaha rental sepeda untuk wisatawan yang datang. Sepeda juga dijadikan alat transportasi bagi wisatawan untuk berkeliling Pulau Tidung besar dan Tidung kecil. Karena untuk di pulau ini transportasi yang pas itu sepeda mas. Untuk motor atau mobil kita nggak ada. Kita kayaknya lihat peluang di pulau ini kan akhir-akhir ini banyak wisatawan yang main, jadikan mereka perlu sarana penunjang, maka salah satunya ini mas, kita nganin sepeda. Usaha rental sepeda juga menjadi peluang usaha warga Pulau Tidung untuk mendapatkan penghasilan. Dalam satu minggu, usaha ini bisa mendatangkan keuntungan hingga 1 juta rupiah. Keuntungan itu bisa bertambah di hari-hari tertentu, seperti akhir pekan dan di hari libur nasional. Kita paling gitu, lihat suasana. Kalau lagi pas eventnya atau suasana rame, ya lumayan bisa habis mas. Sekitar 400 x 15 ribu paling gitu. Kalau eventnya lagi momen rame gitu. Terutama kita waktu lebaran mas. Kalau lebaran itu lumayan sih. Bisa satu minggu sebelum lebaran, dan setelah lebaran itu bisa satu minggu lebih, tergantung suasananya ya. Dengan ditunjuknya Kepulauan Seribu sebagai Bali baru, membuat warga Pulau Tidung terus mengembangkan potensi. Wisata menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk bisa membuka usaha dan mendapatkan kesejahteraan bagi 24 ribu penduduknya. Pulau ini, Pulau Tidung kecil ini sekarang ini sudah menjadi sorotan atau partner-partner para pendidikan.